Bagaimana kita mengetahui kita termasuk sebab yang mana dalam di ujian ini? Antum faham, sedangkan dahulu pernah melakukan banyak dosa dan saat ini sudah berusaha memperbaiki diri. Ya intinya, bagaimana kita mengetahui bahwa musibah yang datang kepada kita itu ujian atau hukuman. Cara mengetahuinya adalah dengan muhasabah, kita introspeksi, kita lihat diri kita. Apakah diri kita sudah sesuai dengan tuntunan Allah? Kalau sudah sesuai dengan tuntunan Allah, maka yang datang insya Allah ujian, bukan hukuman. Tapi kalau kita melihat diri kita banyak dosanya, sering melakukan kemaksiatan kepada Allah, bahkan sering melakukan dosa besar. Ketika sendirian sering melakukan kemaksiatan. Ketika di depan orang lain memperlihatkan kebaikannya. Maka berarti musibah yang mendatangi kita adalah hukuman. Maka kita harus banyak beristighfar ketika itu. Cara mengetahuinya seperti ini jamaah. Ustaz, kalau kita ragu bagaimana? Kita melihat ada dosa-dosa, kita melihat banyak juga ketaatan. Kita ragu ini karena dosanya atau karena ketaatannya. Jawabannya, dahulukan suudhan kepada diri kita. Dahulukan suudhan kepada diri kita. Bahwa itu karena dosa-dosa kita. Agar apa jamaah? Agar kita punya semangat untuk lebih baik dari sebelumnya. Kita punya semangat untuk banyak beristighfar. Banyak bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita suudhan kepada diri kita, maka itu yang akan terjadi dan itu baik ya. Para sahabat itu dahulu suudhan kepada diri mereka. Padahal keadaan mereka sudah sangat luar biasa. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Orang-orang tersebut, mereka itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hati mereka tetap khawatir. Mereka tetap khawatir. Disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suudhan kepada diri. Ini baik jamaah. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Karena kalau suudhan kita terlalu berlebihan, apa yang terjadi? Putus asa. Padahal putus asa itu bukan sifat seorang mu'min. Tetap kita suudhan kepada diri kita, tapi jangan berlebihan. Ada suudhan, ada husnudhan kepada Allah. Suudhan kepada diri kita, kita banyak dosa. Husnudhan kepada Allah, bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita bertawabat kepadanya. Dengan jujur. Ya? Baik. Terima kasih telah menonton.